perusahaan ditampak polisi, ditempat, karena perusahaan melarikan diri, masa orang mati gara-gara ditempat, penyebab kematiannya tidak pernah dijelaskan saya lihat kondisi jenazah saya histeris, luka-luka di sekudir tubuh, keluar darah di mulut minta diingat, nangis saya diduga disiksa kalau memang sudah diotopsi lantas tidak ada pengadilan saya minta maaf, saya siap di penjara 3, 2, 1, close the hoarding yes kembali lagi bersama saya Uya Kuya DPR RI terpilih 2024-2029 dan kita ketemu lagi di LBU Lembaga Bantuan Uya ini ada Ibu Ernawati, istri polisi berarti Ibu Bayangkari menuntut keadilan atas kematian kakaknya yang meninggal saat ditangkap polisi di bawah dalam keadaan sehat terus meninggal dalam waktu kurang dari 3 jam kurang dari 3 jam berkuar-kuar menuntut keadilan dan pada saat itu tanggal 3 Maret 2023 sebetulnya Ibu Erna mau berangkat ke sini mau ke podcast saya tiba-tiba dapat kabar di tanggal polisi benar di tanggal 3 itu jadi dia menuntut keadilan mempertanyakan kematian kakaknya di tangan polisi tapi habis itu malah dicidup dan jadi tersangka atas undang-undang ITE kebencian sudah menjalani hukumannya selama 1 tahun di penjara 1 tahun 6 hari sudah keluar nih sudah bebas terus sekarang datang lagi ke sini tetap mau menuntut keadilan siap walaupun langit runtuh pertanyaan saya sebelum kita beberkan kejadiannya seperti apa kematian kakaknya seperti apa kok bisa meninggal pada saat ditangkap polisi pertanyaan saya berarti ngelaporin dulu polisi ya iya saya jadi Ibu berteriak-teriak enggak, enggak serta-merta saya terteriak gimana? saya mengupayakan upaya hukum dulu mengapu upaya hukum ya dari 2019 saya mengadu ke Pak General pada saat itu Kapolda saya sebagai bayangkari saya tahu turpoksi saya istri polisi ya saya tahu jadi saya enggak serta-merta koror-koror dulu saya upaya hukum saya buat surat segala macam dan mengadukan lapor-laporan ini akhirnya kan rilis ada LP saya semua resmi nah setelah ada permainan demi permainan umum penyidik disitulah saya berupaya lagi ketemu Ibu Najwa Sihab dan melaporkan lagi ke Mabis Polri buat resmi iya gitu nah setelah itu masih mentok di Ibu Najwa sudah masih mentok di Mata Najwa enggak ada reaksi pimpinan enggak ada pengungkapan apa penyebab kakak saya meninggal dunia belum ada ini diberitakan kepada saya para pejabat Polri nah ditangkap itu gimana ceritanya di almarhum enggak saya ibu nanti kita akan ceritakan soal renetan kasus ditangkapnya almarhum ya oleh kepolisian pada saat itu tapi Ibu ditangkapi pada saat itu saat dimana di kompol nas di kompol nas siapa itu kan juniornya suami ibu iya yang sudah perwira sudah perwira dia terus dia bilang ngobrolah kita saya mau melawan kenapa kalian datang kesini jauh-jauh dari Makassar emang saya enggak punya rumah saya kan punya rumah oh jadi ditampaknya di Jakarta nih iya disusul karena ibu kejahatannya serius nih berarti ini iya kan iya iya disusul terus disusul ya sebelumnya disusul kan anak-anak beritakan dan suami saya memberitakan 28 kan ada saya datang tuh di rumah ngepung rumah saya sampai 20 orang polisi saya masih status saksi pada saat tanggal 28 Februari masih status saksi saya tiba-tiba tanggal 3 mereka nyusul udah ditetapkan saya jadi tersangka disitu 2 orang nyusul 2 poluan 3 polisi datang tuh datang ya menyamar dulu masuk di kantin di kompol nas dulu saya bilang aduh saya kenal nih udah samperin ke teman-teman sementara makan di kantin kantin kompol nas udah izin pak ini siapa pengacaranya ibu Erna udah ngomong sama pak rapen nih ibu Ernawati sudah tersangka ditangkaplah dibawa di Mabes Polri di BAP di BAP di lantai 7 oke kita potong kita dulu kembali dulu ke pas saat kejadian meninggalnya kakak kandung ibu Ernawati Ernawati sebelum saya nanya ini kan berbicara lagi nih gak takut ditangkap di penjara lagi enggak belum ditanjutkan nih enggak kenapa yang mau takut saya kan enggak bersalah oke jadi ibu ditangkap gara-gara konten tiktok ibu isinya adalah percuma lapor polisi percuma lapor polisi yang ibu beberkan di tiktok itu apa tentang ketidakadilan yang dialami yang maru saudara saya yang dimana orang ditangkap baru diduga tapi kok bisa meninggal dunia kita lihat dulu konten tiktok pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita di institusi sudah tidak ada yang jujur saya menilai sudah seperti malekat pencaut nyawa siapa sebenarnya yang terlibat kenapa susah sekali untuk diungkap bayangkari dari zolini ini bukti autentik saya bapak-bapak cyber kakarudin dijemput keadaan sehat setelah penjemputan ini tiga jam kakar dinyatakan meninggal dunia dengan luka-luka sekujur tubuh konten tiktok Ernawati Haji Bakarang dan Percuma Lapor Polisi 89 Ernawati Haji Bakarang Haji Bakarang Bakarangnya NG belakangnya iya double K double K double K Haji Bakarang sama Percuma Lapor Polisi 89 coba dicek oke oke jadi gara-gara konten itu gara-gara konten itu oke sekarang cerita waktu kakak ibu ditangkap salah apa? gak mungkin ditangkap gak ada salah iya bener gak? saya pertama-tama kan saya dapat berita dari teman wanitanya yang marhum datang mereka pagi-pagi di rumah kata saya bilang Erna ada ini ada tamu-kamu siapa? ini katanya pacar almarhum ya sudah saya tengok lah turun saya turun saya persilakan masuk ke rumah saya tanya ada apa? tadi pagi jam 7 tepatnya itu kakakmu ditangkap polisi polisi apa? dia bilang polda sulsel ya sudah setelah itu saya bergegas di jam 1 siang karena saya kan posisi pada saat itu saya punya anak bayi 4 bulan dan tidak ada yang jagain jadi jam 1 baru saya jalan saya menyambangi beberapa posko polisi Resmopolda sudah saya tambangin nah saya menemukan kendaraan milik almarhum saudara saya ada di parkiran motor karena beberapa kendaraan almarhum memang disita sama polisi kayak 2 unit motor jam tangan HP beberapa HP almarhum kakak saya diambil semua sama polisi jadi saya pergi ke Resmopolda mempertanyakan dan saya bertemu Aibda saya bertanya ini benar kakak saya ada disini siapa namanya Kak Rudin dari Sibali tadi pagi ditangkap sama anggota disini Resmopolda kenapa? belum dulu terus ditanya lah saya bilang iya jadi dia ini dia bilang ini sementara pengembangan Kak Rudin benar dia ada disini karena kendaraan yang disita ada disitu sudah dia menjelaskan sementara pengembangan nah jam 3 sore saya di ini dapat kabar saya kan masih bareng saya berdua sama teman wanita saya berdua jalan untuk cari almarhum jadi mana karena mereka penangkapan pada saat di pagi itu bilang dari dari polda nah dari polda ini modal dari polda disitu karena saya ibu bayangkari tahu semua dimana poskonya udah saya sambangilah dan jam 3 saya dapat beritanya berita di link facebook bahwa almarhum sudah tewas mati ditembak 810 bahasa polisi jadi almarhum tewas ditembak ditewas ditembak mati ditembak dari bahasa dari bayangkari mati ditembak oke pertanyaannya tewasnya benar gara-gara ditembak apa yang lain coba ditembaknya dimana gak bisa meninggal pasti ditembak di jantung kepala dimana ini harus jelas juga saya harus fair nih lutut sebelah kiri itu yang saya masih pertanyakan masa orang mati mati gara-gara ditembak disini ditembak di lutut nah ditembak pun pasti ada alasan gak mungkin ditembak gak ada alasannya kenapa apa melarikan diri apa melawan atau mungkin membawa mengancam polisi ini kan ada aturannya kan polisi menembak terduga terduga itu kan harus ada alasannya dia melawan dan membahayakan polisi dia bawa senjata dia mau bagaimana coba ya pada saat ini akhirnya ya yang dibayangkara ini aja yang mereka terangkal langsung secara alisan dia ngomong ke hari ini pelaku kejahatan laporan polisi pencurian terus kenapa bisa meninggal pak ya mati di tembuk 810 kita tahu ini kan resmuk bagaimana itu aja bahasanya bang cuma bilang mati di tembuk masalah ininya saya mau melihat janasannya gak dibiarkan saya di halang-halangi bahkan saya telpon suami saya bilang pak kakak saya meninggal kamu di mana nah ternyata suami saya juga dicekal gak boleh kemana-mana pada saat berita kematian kakak saya itu jadi suami gak bisa masuk gak bisa maksudnya gak boleh pergi ke Bangkara gak boleh ke sana biarin saya katanya biar saja saya yang urus semua pokoknya pimpinan gak boleh karena dia bilang iparmu di 810 oke kita lihat artikelnya saja ya dari kompas nih coba kabur dengan berpura-pura kencing pencuri di tembuk mati ini ada di kompas.com ya oke terus tapi keterangan polisi kenapa coba diterangin 810 itu apa sih saya menurut kan suami lama tuh di resmuk jadi saya juga dia polisi saya juga polisi jadi dia menjelaskan 810 itu di dunia kepolisian ya tepati karena tepati gitu aja tepati dengan alasan tanpa tanpa alasan tepati karena dia pelaku udah tepati sah really itu bahasa kepolisian gak boleh gak boleh gak boleh lah kecuali kan mungkin dia membayakan membayakan dia bawa senjata perlawanan gitu mungkin kali ya oke terus tidak dijelaskan 810nya kenapa itu kat itu cuman mati di temen aja mati di temen dia melawan atau apa kepolisian tidak pernah menjelaskan cuman ngomong Harudin di 810 tepati oke akhirnya tapi sempat melihat gak jenazahnya di Bayangkara saya gak diperbolehkan sama gak boleh saya dia bilang gak usah ribut bu banyak media di luar ya bukan seorang ibu Bayangkari gak usah ribut banyak media di luar kata gitu jadi saya sebagai ibu Bayangkari sangat menghargai institusi ini awalnya saya gak keluar-keluar pada saat kematian saudara saya ini enggak nah tapi setelah saya sampai di rumah meninggalkan rumah saya Bangkara tapi Almarhum sudah dibawa di mobil ambulans bersama teman wanitanya Almarhum bahwa saya menyusun naik motor bersama teman saya sampai di rumah duka sudah saya lihat kondisi jenazah saya buka saya video saya hisseris apa luka-luka di sekudir tubuh keluar daa di mulut sampai dikasih tisu sininya sampai diingat nangis saya saya langsung gak bisa di ini diungkapi kata-kata tapi benar lukanya di lutut ya ada tempat lain kan gak ada ini dimana ini di pas jenazahnya saya buka jenazah ya saya foto dulu lutut ya lutut luka teman luka kayak ini ini luka teman sini ini luka-luka gak tau luka apa ini apa luka set sini sebelah kanan oke oke ini badannya luka-luka lebam-lebam kenapa nih mukanya disini disini semua tuh kenapa nih ya ini luka-luka itu yang saya pertanyaakan kenapa ada luka kalau memang mati di tengok di juga di juga disini disini badan ini kan mukanya wajahnya juga kan langsung lebar itu cuman berselam berapa jam itu ini masih dibawa ke rumah nih udah di rumah kondisinya itu ini masih ada bekas masih ada iya gak itu pas saya sampai di rumah nih ini kenapa ini itu foto jenazah marhum itu di berita saya dapet itu ini apa bekas bekas taunya bekas dimana diduga diduga ya makanya saya bilang daripada saya asumsi saya liar tolong diotopsi gitu tolong diotopsi biar tidak apa biar tidak fitnah dimana-mana mungkin gak diotopsi setelah 5 tahun udah jadi tengkorak bisa sampai 10 tahun bisa ya oke 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 apa di s**t apanya pakai ini kan kakinya dia pakai aki mobil kata suami saya dan beberapa oknum yang berbicara sama saya oke dan saya kan juga gak bisa dipungkiri saya 17 tahun bayangkari semua apa ya jelek-jeleknya dan kebaikannya semua saya sudah alami saya gak serta-merta jadi istri saja tapi semua tugas dan suami saya itu saya pelajari juga kok gini-gini oke lanjut keterangan polisi pada saat itu rilisnya apa kok meninggal di tembok berusaha melarikan diri dia lutut karena berusaha melarikan diri udah melarikan diri tapi dia tidak melawan tapi diberitakan tidak ngomong saya teman lutut nih enggak gak ada berita disitu dia cuma ngomong mati di tembok 810 teman mati teman matinya seperti apa sampai saat ini ke polisi yang belum pernah jelaskan tuh 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 pertanyaan saya meninjala gara-gara di teman lutut gitu saya belum habis belum masuk logika saya nih itu aja bahasanya itu sampai sekarang makanya kenapa saya sampai begitu gigi dan sudah sampai 5 tahun ini bang ya tapi tetap saya gejar terus karena penembak kematiannya tidak pernah dijelaskan baik ada surat keterangan dari rumah sakit rumah sakit misalkan ada surat keterangan mati karena apa ada keterangannya gak ada tapi ada surat keterangan kematian ada 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 keterangan karena apa tidak ada dibilangnya apa cuman keterangan meninggal di TKP di TKP tapi rumah sakit tidak menerangkan dokter yang berdasarkan mati karena apa tidak ada menyebab kematiannya apa jam berapa matinya coba untuk orang-orang yang ngerti dokter rumah sakit harus ditulis gak sih kalau kayak gini penyebab kematian apa pada jam berapa saya butuh informasi kalau ada komentar ya betul oke jadi tidak dijelasan pertanyaan saya lagi di tempat di lutut meninggalnya kalau kata polisi gara-gara apa nih jadi saya masih penasaran ya itu mati di tempat mati berarti kan berarti yang di lututnya itu gak menyebutkan di lutut itu tapi karena di tempat boleh namanya tempat mati kan berarti di kepala atau di dor di jantung tapi sini gak ada apa-apa gak ada cuma di lutut cuma luka-luka aja nah pertanyaannya coba di tolong jawab juga untuk dokter ahli forensik atau apapun di tempat di lutut itu bisa menyebabkan matian gak gak bisa mungkin gak benar ya mungkin saja kalau gak bisa tapi kan karena apa juga kan gimana kan gak bisa di lutut mungkin gak coba di jawab di komen bukan anak kita juga mungkin gak gitu dari tempat di tempat itu sampai rumah sakit jaraknya mungkin dua hari atau tiga hari mungkin bisa kurang lebih 30 menit 30 menit daerah Tanjung Bunga itu ke Dayangkara itu deket banget gak jauh jadi kenapa saya harus nanya detil begini kan biar kita bisa memikirkan secara logika karena tidak mendapatkan jawabannya ibu kan 30 menit jarak dari lokasi penembakan ke rumah sakit dan di tempat di lutut untuk dokter-dokter atau orang yang punya kemampuan dalam keilmuan ini bisa dijelaskan gak bisa gak orang di tempat di lutut meninggal meninggal jarak rumah sakit cuma 30 menit oke pertanyaannya yang luka-luka tadi di tubuh di muka di bagian-bagian tubuh lain itu kenapa gitu kan penyebab pematiannya benerkah karena di lutut itu atau yang lain ini kan pertanyaan yang saya pikirkan itu yang ibu pertanyakan sama ini bener gak itu yang saya pertanyakan ada apa karena terdapat kayak luka apa ini benda keras disini tumpul tumpul terus disini di hidung kayak bekas ton sini memar dan bekas tan ini cuma satu dan semua kena disini disini terus ada juga di sebelah kanan tuh full ya sebelah kanannya luka sepul ini ini doang gak ada disini gak ada di ini gak ada sudah dipersiap semua dan disini juga ada luka di ini di mata kaki disini juga ada jadi ibu pertanyakan sebetulnya satu ibu dulu menuntut keadilan itu apa penyebab kematian saudara saya itu aja sebetulnya itu aja simpel ya berarti kan ditangkap itu kan pasti ada laporan ya dia yang melaporkan tiga orang ini yang melaporkan polisi melaporkan istri polisi iya kan ibu ditangkap nah ini tiga orang itu yang melaporkan saya sekarang ibu masih menuntut keadilan nih iya ibu melaporkan dia juga gak semuanya ada kok tertera oh iya oh iya bang ada buku saya juga kok di jalan presisi kapolri saya menyabarkan saya langsung ngomong ibu ini ibu ini ibu ini itu sesuai dengan sisi penangkapan saya modal sisi penangkapan saya tahu orang-orangnya saya selidiki selama dua hari dua malam ternyata ini nih orangnya NRP nya jelas saya sudah laporkan pengaduan di Pak Amidin pada saat itu di Urbin saya sudah menjabarkan semua ini nih pelakunya diduga ini nih semua nih ada ada tujuh orang yang saya tahu nama-nama yang datang menangkap kakak saya itu sudah saya jabarkan semua sudah langsung saya gak usah dilirian langsung saya bilang Ida oknum polisi ini ada dua juga itu ibu laporkan itu semua sudah jelas ada laporan polisi saya langsung ngetik nama-nama dia dengan berdasarkan alat TCT penangkapan ada LP nya ada semua ada ya ibu ngelapor berapa lama jadi sampai ibu akhirnya di penjara ibu lapor dulu berarti kan iya sudah tiga tahun tiga tahun dari 2019 naik sidik atau ada laporan gak pernah dinaikin di sidik ibu lapor dimana di propam Yaduan Polda Sulsel dan Mabes Polri sudah pada saat itu masih Kak Berdisambo iya laporan semua laporan laporan pembunuhan itu dimana lapornya SPKT LPKT Polda Sulsel terus laporin ke propamnya di di Mabes Polri 2021 di Mabes Polri ibu bawa nama Ferrisambo kenapa masih dia pejabatnya di propam ada tanda tangannya juga satu lagi laporan itu pemalsuan suratopsi saya kan mereka kan bilang Irnawati itu sendiri sudah menolak otopsi padahal saya tidak pernah menolak nah untuk menguatkan saya bahwa saya orang benar gak pernah memang saya buat penolakan itu saya buat laporan 263 pemasukan dokumen jadi ada dokumen yang menyatakan ibu menolak otopsi ada fotonya terus itu bentuk padahal ibu tidak pernah menolak otopsi tidak pernah oke dan di rumah sakit itu pun tidak dilakukan otopsi tidak dilakukan karena ada surat dari ibu nih katanya katanya oke nah ibu laporan di propam gak jalan di Polda Sulsel sel gak jalan yang sekarang ibu tuntut adilan ada apa laporan ini berarti laporan ini karena saya kan udah di laporan di PTE masa ibu udah masuk penjara masa saya di penjara mereka tidak sedangkan laporan saya gak diposes sedangkan laporan mereka gak sampai tiga tambang cuma beberapa bulan 2 bulan 12 saya dilapor di 2022 diciduk bulan 3 tanggal 3 itu pun secara brutal mas kekompolnas apa segala macem gak mau nungguin rumah saya malah nungguin rumah saya mengepung rumah saya kayak teror jadi sebelum beliau ditangkap ini mas ibu bapak bapak dengan bapak rapensi naga rapensi naga rika simbolon simbolon dengan ibu rika permatasari ini berarti yang menangani ibu ini dari dulu ke baru sekarang dari dulu saya oke dari awal oke gimana jadi sebelum ditangkap itu kan 24 februari itu saya dikirimi surat dari polda sulsal untuk melakukan gelar perkara khusus jadi memerintahkan kabak wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus jadi 24 februari itu nah 28 februari ibu ini di kepung itu tadi cerita beliau ini kan di kepung 20 orang gitu nah jadi gak terima dong kaget dong beliau akhirnya lompat lah di ke Jakarta lapor kita udah susun strategi melapor lah kita tanggal 2 Maret itu ke LPSK baru tanggal 3 itu mau lapor ke kompornas lah nah di kompornas tangkap oh baru ke kompornas ditangkap di kompornas ya udah diikuti sepertinya sih begitu diikuti oke LPSK udah sempat ke LPSK sudah sempat tapi belum ada hasilnya udah ditangkap ya ya gak jalan juga karena menurut mereka karena si ibu Erna ini terlapor oke posisi jadi gak masuk kata mereka oke dan pertanyaan saya suami ibu kan polisi misalnya masih berkegas nih ibu ditangkap istrinya ditangkap karena apa yang ibu ceritakan tadi nih udah semuanya udah denger apa reaksi suami ibu sebagai polisi dia bisa apa pas ras aja karena mereka punya kewenangan dilema juga suami pangkat suami ibu apa sih masih sekarang sudah masih aibda masih bintara dia bintara dimana di polsek serta 8 serta 8 wilayah hukum proyesta ada usaha dia mungkin untuk membantu ibu mendapatkan keterangan soal kemarin gak bisa karena dia juga tangkena juga kalau dia ngomong membantu saya pun kalau tahu suami saya pasti akan dipanggil karena sudah saya alami semua bang intimidasi sudah intervensi sudah diperiksa saya saya dipiksa suami dipanggil mana istrimu istrimu tolong dong datangkan kenapa maksud begitu pakai konten-konten begitu kenapa tuh jadi udah semua saya lalui terakhir ini kriminalisasi ini gak tahu besok-besok apalagi tapi saya udah siap sih segala resikonya oke suami ibu sebagai polisi jadi ibu yang diintimidasi apa siapa yang diintimidasi saya kalau suami ibu secara karir aman secara karir ya itu dia cuman pemindahan tugas kemarin 2021 kan 2020 maksudnya pas kejadian almarhum dia masih di BRIMOP terus tiba-tiba 2021 sebelum 2021 itu kan saya dipanggil sama pimpinan BRIMOP dia bilang kenapa kamu masih ngotot sempat saya bilang yaudah cerai aja kita saya tetap maju saya lebih memilih saudaraku daripada kayak begini dan pimpinan ya itu saya bilang itu kan bentuk intervensi karena kenapa gak ada sangkut potnya dengan suami saya ini saudara saya loh dipanggil oleh pimpinan siapa pada saat itu pimpinannya apa levelnya apa AKP ada AKP ada itu apa secara sekerudukan sebagai apa dia sebagai propam propam dan pernah juga saya didampingi sampai KD propam pada saat itu di Polda beberapa kali sih dipanggil sudah gak bisa hitung jari nih tekanan-tekanan ini akhirnya dipenjarainlah saya karena gak mau denger suami ibu diam aja pasrah dan dia yang sering besuk apa segala macam dan waktu di Polda pun saya teman-teman saya kan ini anak 2008 fakultas hukum teman-teman latin saya datang semua membesuk tapi dilarang dilarang sama beberapa oknum itu untuk membesuk saya emang ada boleh larangan membesuk tahanan enggak tahu tapi begitulah adanya apa leti-leti saya bisa bersaksi dia bilang kita cuma perwakilan yang beberapa lain di luar karena kami dilarang itu dia karena saya viral sekali masalahnya esetnya itu percuma lapor polisi tadi suami ibu sempat dari berimau pindah kemana di pindah polisi umum polos jenif unto polos jenif unto naik polos jenif unto jarak makasar itu kurang lebih tiga jam oke terus dari situ dia harus pepe begitu pepe makasar jenif unto wajar gak mungkin kalau polisi kan bahwa emang suka ada pindah-pindah tugas ya saya gak ngerti iya kalau saya sih setiap yang mau pindah-pindah begitu mungkin di mata masyarakat wajar tapi saya kan bayangkan 17 tahun yang saya tahu nih pribadi saya nih ini asumsi saya jadi karena permintaan karena permintaan dan karena ada itu intervensi ada ada gara-gara kasus istrinya ini tapi tersebar luas sih gara-gara itu dipindah ke jenif unto pasti ulah istrinya saat itu ngomongnya semua begitu saya digosipin gara-gara istrinya terlalu berani korpor suami ibu pernah mengingatkan ibu gak udahlah aku janganlah saya kan di kepolisian juga ya sempat saya di itu juga brutal juga sama saya sempat muka tapi saya kan dianggap lah karena memang saya terlalu berani yaudah saya ikhlasin aja kalau dia main keras nadanya udah pasti sempat dimaki-maki saya waktu 2022 waktu suami saya di jenif unto udah bilang eh capek saya capek kiri-kiri karena makasar ini jenif unto ini gara-gara kau udah gitu dibilang begitu iya nah sekarang suami di mana sekarang di resmo C8 C8 nah ibu sekarang ngomong lagi disini suami ibu protes gak nih ini dia masih berkarya di kepolisian ibu iya itu kata saya maksud saya saya kan menceritakan yang kebenaran oke nah ini ini juga selalu kita lanjutkan artinya kita percaya kepolisian Republik Indonesia ini presisi bener kan bisa menciptakan rasa keadilan rasa aman untuk seluruh rakyat tanpa tebang pilih tanpa tebang pilih intinya kalau yang salah ya salah yang benar ya benar kalau ada oknumnya yang melakukan kesalahan ya ditindak ya diproses tapi kalau ada polisinya juga anggota yang melapor dia jadi korban juga diperlakukan sama seperti masyarakat umum lainnya itu ya gitu kan dan saya banyak mengangkat kasus-kasus hukum ketidakadilan hukum dari oknum-oknum bukan hanya polisi saja banyak aparat-aparat lainnya bukan berarti saya benci situ sih iya benar tapi saya kayak saya cinta negeri jadi tolonglah saya beberapa bulan ini banyak orang yang jadi temenan sama saya jadi musuhin saya saya gak ngerti kenapa iya kan tapi saya percaya kalau orang yang musuhin saya karena konten saya memberantas atau menegakkan keadilan artinya mereka adalah oknum iya benar tapi kalau orang yang justru men-support seperti ini kalian cerita dan saya juga kan disini fair kalau emang ibu berbohong dalam cerita ini saya juga gak terima nih bener kan dan segala sesuatu ini saya orangnya konsisten segala sesuatu yang saya statement disini saya bertanggung jawab tanggung jawab penuh tanggung jawab penuh karena apa yang saya ceritakan real tisa saya perjuangan saya mencari kepastian hukum di negara kita tersinta yang lihat saya paling memulia dimana saya ingin polri bersih bang saya cinta polri ilai ta'ala saya sedih kalau polri ini dirusak oleh oknu-oknu yang tidak benar ini ya walaupun oknu ini belum tentu tidak benar kan karena masih dibutikan dengan laporan ibu ini ditindaklanjuti intinya benar sih karena pertanyaan ibu cuman apa penyebab meninggalnya kakak ibu kan ditemani lutut karena melarikan diri meninjalnya gara-gara benar gak gara-gara lutut dan kenapa luka-luka di tubuhnya yang lain itu kan pasti itu kan itu saja cuman itu doang jadi mungkin ini dibuka seterang-terangnya dan mungkin ini bisa jadi perhatian dari kepolisian robat Indonesia dari propa mabes polda selatan saya gak minta banyak hanya itu kalau memang sudah diotopsi lantas tidak ada penganesan saya lego bukan di kedarang koting ini lilai kalau perlu bikinkan saya pernyataan otopsi berani gak kepolisian untuk membantu saya untuk otopsi membongkar seruas-seruasnya kalau memang tidak ada penganesan di situ Ernawati Aji Bakaran siap mundur dan mencabut laporannya itu ini segmen saya baru pertama kali di tonton sama publik dan ibu kalau emang tidak terbukti karena hal-hal yang ibu tuduhkan ibu juga bersedia untuk meminta maaf ya iya tidak akan saya ragu-ragu saya kalau salah saya minta maaf oke langkah hukum apa yang akan diambil sampai bisa nanti bisa bakal ada otopsi atau segala macem setelah ini ya jadi makasih yang pertama kan gini Bu Erna ini kan sudah menjalani katakanlah ini kesalahannya pada waktu itu nah kemudian yang kami lakukan itu pertama meminta untuk gelar perkara khusus itu karena itu kan yang gantung ya sudah sempat diperintahkan kepada Kabupaten Bapak Siddiq lakukan gelar perkara khusus nah cuman kan belum terlaksana beliau sudah ditangkap nah ini dulu yang mau kami kejar gelar perkara khusus nah jadi melalui yang tertunda ya yang tertunda makanya melalui medianya Mas Uya ini kami mohonlah kepada Pak Kapolri ya Kak Bapak Siddiq Pak Kapolda Sulsel untuk ayo kita buka lagi kita gelar perkara khusus panggil para pihak kita buktikan aja terang-benderang karena ini masih gantung gitu dan ini belum ada laporannya pun belum SP3 waktu saya juga di TV1 sama penasihat Kapolri waktu itu juga penasihat Kapolri juga saya sudah sampaikan juga ya kejar SP3 nya kejar beliau beliau sampaikan nah jadi itu dulu yang kami lakukan baru kemudian perintah apa yang ada di gelar perkara khusus itu baik itu otopsi atau apa nah itulah nanti pengembangannya nah jadi itu yang itu dulu yang kami kejar Mas Uya gelar perkara khusus itu oke karena belum dilakukan dan komponas pada saat itu waktu hasil ke komponas pada saat itu udah sempat ngadu belum? belum jadi udah keputusan ditangkap karena waktu itu jadi hasilnya Jumat akan ke komponas lagi ya? ya kita akan ke komponas lagi tetap tapi sebagai kontrol kalau di kantin nanti tokoh nanti diikutin lagi sebenarnya surat komponas yang terakhir itu bangku ya justru isi dari surat komponas itulah yang mau kita uji dalam gelar perkara khusus yang dimintakan oleh ketua tim ini tadi karena disitu banyak sekali kejanggalan jadi polisi apa misalnya? contoh polisi hanya melihat kejadian ini bahwa yang terlapor sudah diperiksa tindakannya sesuai dengan SOP kalau memeriksa seseorang itu dimatikan dengan cara apa bukan pelakunya dulu yang diperiksa mayatnya dulu yang dicek karena si pelaku tidak akan ngaku dia ngapain saja nah ini yang tidak terjadi kalau yang menikah diperiksa dia ngakunya pasti sudah sesuai SOP tapi bagaimana mungkin si terlapor ngakunya ne tapi mayatnya ada luka di sekujur tubuh dia ngaku hanya ne tapi kukunya pecah dia ngaku hanya ne tapi ada luka bekasnya di ujung kaki terus siapa yang melakukan itu semua di sekujur mayatnya tidak mungkin luka itu muncul sendiri kemudian polisi menyampaikan bahwa kematiannya itu karena diterima habis dari berbagai rilis oh ada keterangan ya? ada dirilis tadi dugaan saya tadi benar ya saya mempertanyakan mungkin gak karena habis dari nah yang menjadi pertanyaan bagi kami bang orang mati ini bang kalau kita mengacu kepada undang-undang kesehatan yang lama dan yang terbaru dikatakan orang mati itu karena apa? henti nafas, henti jantung bagaimana mungkin seorang polisi bisa menyatakan orang itu henti nafas, henti jantung kalau bisa polisi yang menyatakan itu semua orang mati kita antar ke kantor polisi oke tolong tentukan ini sudah mati atau belum artinya apa bang? dari ahli dari kedokteran belum ada yang menyatakan jam berapa ini mati apa penyebab kematiannya dan itu apa saja yang ada di tubuhnya nah itu yang tadi saya pertanyakan di surat keterangan dari rumah sakit ada gak? tidak ada tidak ada keterangan itu nah keterangan dia bahkan ketika Bu Ernawati dan keluarga datang yang duluan dilakukan itu menakut-nakuti pihak keluarga seolah-olah korban ini almarhum ini pelakui kejahatan tingkat tinggi pengguna narkot tes urin begini ada ditemukan bukti begini kemudian mau bertemu tidak dibolehkan lalu disubuhkan surat penolakan otopsi kok yang dikejar jangan diotopsi harusnya kalau saya nampilkan seseorang bang membuktikan saya cuma nampilkan gak ada yang lain saya yang membuktikan kan gitu bukan saya tutup-tutupi faktanya gitu nah kenapa penyidik dalam hal ini pihak kepolisian apa susahnya kita membuat gelar perkara khusus tidak mungkin orang itu manti tanpa penyebab ada tiga penyebab kematian bang penyebab alami karena perbuatan orang lain atau karena kecelakaan yang mana dari tiga ini gitu loh gak mungkin almarhum si wali ini mati begitu saja luka-luka di tubuhnya itu mau kita anggap apa kita anggap seperti apa kalau polisi sudah tidak mampu nyatakan jangan warga negara ini yang dibuat tersewak-sewak sampai harus mendekam dalam penjara untuk menentut kepastian hukum begitu diobrah abrik dari setiap dari sisi tekanan baik dari rumah tangga anaknya hancur melihat mamanya masuk penjara kenapa itu? anakku di buang gimana? ya dibilang saya mamanya masuk penjara menarik isunya gitu oh iya sekarang anak saya juga di sekolah ini hancur tekanan jiwa buat ininya udah gak peduli lagi dia pendidikannya terus anak keempat saya tahun lalu sempat gak sekolah akhirnya baru tahun ini saya sekolah jadi kalau dibilang mereka orang di luar sana yang ngomong saya bilang gini kasih anak udah anakku udah hancur dari tahun lalu bang pimpinan tidak mengasihani kelima anakku sempat lalu saya minta pak sampai suami saya mengemis sampai hujan-hujan tahun lalu itu di bulan tempat minta penangguan penahanan tapi gak bisa sampai kayak rumah pimpinan di krimsus agar kalau upaya damai lah lo seterasi justice gak mau mereka cuma menjanjikan upaya-upaya suami saya sudah lakukan bahkan suami saya ngomong bang kalau memang tolong dihentikan ini kasus damai kan istri saya sama yang pelapor ini terus dengan catatan saya cabut laporan saya sampai menawarkan begitu sama pimpinan karena saya pikir kelima anak saya ini tapi pimpinan tidak mau mendengar saya bilang saya kalau keluar-keluar lagi saya siap di penjara apapun itu saya akan terima terus suami saya bahkan pernah mengeluarkan kata-kata kalau istri saya keluar-keluar lagi saya siap dipecat tapi tolong kali ini ngampuni istri saya itu udah saya minta saya akan cabut laporan ini tapi mereka tidak udahkan tetap saya di P21 dan lanjut jadi ada saran dari penyidik untuk restoran siasis gak? RG? ada beberapa itu satu kali tapi sangkala udah gak mau dulu pernah pernah ada mediasi ibu ini datang tapi mereka gak datang gimana mau mediasi berarti dia gak mau ogah lah oke oke dan sekarang intinya suami ibu ibu kan berkuar-kuar lagi nih dia siap dipecat nih belum ini belum berkuar-kuar ya? ini cuma cerita ya? iya cerita dengan cara yang lebih elegan cerita pada tempat tempatnya dan sesuai dengan bukti dan fakta tapi kalau pernyataan saya saya gak keluar-kuar lagi kan gak dikabulkan pada saat kan perjanjiannya kan 2023 agar saya tidak diundang-undangkan ke ITE jadi terdakwa seperti itu nah artinya saya kan udah jalan itu gak ada pengampunan sama saya oleh pimpinan jadi gak ada itu pernyataan itu saya anggap gak ada karena apa? kan saya diproses saya kan minta jangan diproses jangan dilanjut sampai ke pengadilan itu tapi dengan itu saya berhenti gak ribut-ribut lagi udah jalanin hukuman tangga dengan baik tapi tidak gak dikabulkan makanya sekarang ibu jalanin hukuman ibu yaudah untuk keadilan lagi kebetulan ini rumah wakil rakyat lagi belum dilantik aja udah kayak gini ya tapi saya sebelum nyalek juga kalau dilihat youtube saya udah apal masih jual walaupun saya bilang bingung juga ada orang yang bilang awas ngonten-ngonten untuk cari duit kalau boleh jujur bro gue kalau ngonten mau cari duit gue ngepring hipnotis itu jelas ini gue buka buka-bukanya mulai disini nih kalau konten-konten seperti ini kebanyakan dollar kuning guys gak ada dapet duit nih nih sadis suami tegar istri dollar kuning bayi asal Aceh diduka jadi sindikat ini dollar kuning oknen polisi diduga apa nih tadi ya kan ya soal narkobik terus tiktoker David Stanley di ini dollar kuning ini dimana nyari duitnya yang ada di produksi gue aja oke sekarang kita lihat ya misalnya ini ada konten yang dollarnya ijo Alvin Lim labrak oknum pendeta nih ya kita lihat ini saksi ya oke ya lihat ya sekarang bapak baca berapa penghasilan saya berapa pak 20 dolar nih 42 artinya 600 ribu kuya-kuya bikin konten 600 ribu biaya produksi gue aja jutaan sekali edit jadi artinya ini murni tanggung jawab saya sebagai murni murni saya jadi kalau jangan lo pikir konten-konten seperti ini ada duitnya gak ada bos gak ada ibadahnya ibadahnya iya makanya kadang-kadang orang suka gak mikir gitu kalau konten mau yang jutaan penonton belasan juta ya konten gak beginian nah oke jadi intinya saya mau ngomong apa deh sama kepolisian sama poldar selama atasan suami ibu kepada bapak kapolri yang terhormat saya ibu warnawati yang kategorinya sudah dipenjarakan tahun lalu tanpa melihat sisi anak-anak saya saya seorang ibu bayangkari bukan bayang-bayang ibu bayangkari resmi 17 tahun mendampingi suami baik suka maupun duka disini saya 5 tahun sudah mencari kepastian hukum atas kematian saudara saya saya berharap bapak kapolri lebih bijak lagi mendengarkan tentang saya jangan hanya mendengar sepihak dari ujung tanduk perjuangan saya ini saya hanya minta kepastian hukum dolar perkara khusus itu tolong dilaksanakan jika kepolisian kita mau bersih jangan bilang hernawati merusak citra polit salah justru saya cinta polri makanya ketika masyarakat membunuh polri bahwa polri tidak baik itu saya sangat sedih karena tidak semua polisi seperti itu itu hanya beberapa oknum jadi besar harapan saya untuk dibuka selos-losnya kasus kematian saudara saya yang sedikit kok permintaan saya apa penyebab kematian saudara saya sampai detik ini kan belum pernah dijawab itu saja saya tidak minta banyak ya stop fitnah saya hernawati mengosai ini ini barang-barangnya lemarung segala macam silahkan dicek di fitnah apa? katanya saya memanfaatkan konten untuk cari jual seperti ini seperti ini seperti ini emang ada duit di tiktok ini ini bang tiktok yang ada 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 berduitnya jadi ada yang lucu di dalam surat komponas ini ada klarifikasi dari pihak polda selesai selatan ditemukan fakta hernawati motifnya itu ingin menguasai harta benda almarhum kahar daeng si bali dan mereka menemukan saktisasi yang kami kuasa hukumnya ini sayangkan sesalkan kok polisi mencari motif hernawati yang harus polisi kerjakan mencari penyebab kematian kahar iya iya ngerti ngerti jadi kesitu larinya tujuannya apa stop menyerang pribadi hernawati seandainya kahar dan si bali itu kemarin bang mati karena kecelakaan tidak akan ada urusan laporan polisi tidak akan ada hernawati tercinta laporan polisi tapi karena kematiannya penyebabnya ini janggal seorang saudara kandung wajar dong kita saja tetangga mati tak wajar kita tanda tanya kita pertanyakan lah jadi sudah ini sudah clear apa yang menjadi keinginan bu hernawati itu ungkap seterang-terangnya sejelas-jelasnya penyebab kematian almarhum kahar dan si bali mempitnya itu dilayangkan oleh dirkrimsus pada saat penangkapan hernawati memanfaatkan kontennya untuk cari cua dirkrimsus ada pernyataan ada pernyataan di kompensi pers penasar kapurnya juga bilang itu apa yang di situan iya artinya informasi yang didapatkan di situ saya datang ke sini lagi setelah satu tahun saya di penjara letop saya melayang 4 juta untuk sampai ke sini dan tidak ada keuntungan yang saya dapat saya hanya meminta kepastian hukum lilai ta'ala letop saya melayang 4 juta untuk sampai ke Jakarta tidak ada keuntungan yang saya dapat anak saya saya tinggal ke 5 orang saya blokir suami saya karena saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan saya tidak akan berhenti karena saya sudah di penjara menerita saya memang satu tahun di penjara hampir saya berdiri hampir saya berdiri di poca 4 hari 4 malam saya tidak makan semua diserirkan barang-barang yang tanyam di situ kenapa saya hanya ibu bengkari mencari keadilan bukanlah merusak citra polri tidak jadi stop fitnah saya cari keuntungan selama ini silahkan beriksa rekening saya kalau ada yang janggal disitu saya memanfaatkan konten saya tidak pernah dan saya bilang tadi saya datang ke Jakarta lagi mencari kepastian hukum bersama tim kuasa hukum saya bermodalkan 4 juta laptop saya tidak dekat ini sekarang ini saya tidak tahu abang sudah tahu semua kondisi saya abang-abang inilah yang membantu saya baik makan rumah tinggal kuasa mereka semua tim kuasa hukum saya membantu bang ibu tinggal di Jakarta saya tahu iya mereka lah yang menguaskan saya dan sekarang ini saya tidak tahu pulang pakai apa saya sudah satu minggu di sini saya harus pulang pakai apa saya tidak tahu naik pesawat jangan jalan kaki iya iya jadi tidak ada keuntungan menambahkan saya cukup menderita dari ibu ke sini enggak minta bayaran ya baik enggak enggak ada enggak ada orang ke tempat gue dibayar dibayar mengetolong terus dibayar enggak enggak ada saya hanya ingin kebetulan bangkuya punya sisi kemanusiaan dia bantu saya untuk meng-up semoga dengan bangkuya-kuya meng-up ini konten ini Bapak Kapolri terbuka hatinya padamai Allah saya tidak ada dia mau uang seandainya saya mau uang dari 2020 saya ditawarkan uang tapi saya tidak mau itu bukan mau saya saya mau hanya karena sebelum meninggal itu saya mencium kening almarhum Kak matilah kau dengan tenang saya sebagai adikmu tidak akan pernah berhenti sebelum keadilan yang kau dapatkan itu aja sampai sekarang sampai saya mengorbankan suami anak sampai rela di penjara demi kepastian hukum kematian saudara saya bang itu yang saya bisa witarakan saya tidak sandiwara di lewati Allah kerasa penjara baru saya sebijak begini dulu-dulu bang 3 tahun itu saya makan pun tidak tidur pun tidak tenang baru baru mau maksudnya belajar untuk menerima ikhlas baru tahun-tahun keempat 3 tahun-3 tahun yang lalu tidak bisa saya karena saya yang merasakan kakak-kakak saya walaupun dia jahat walaupun dia apa tetap kakak saya pengganti bapak saya bang kami ditinggalkan bapak itu setelah kematian almarhum itu 12 tahun yang lalu sebelum almarhum meninggal almarhum yang menjaga kami dia kakak-kakak terolah saya dan kebetulan almarhum dekat sama saya paling dekat kakak saudara yang lain tahu yang paling dekat bang jadi ini ini real persaudaraan kata ramah kasar sirit na pace pacinya wangun di wangun seperti itu saya tidak terima kakakku mati tragis begitu bang tidak terima saya itu bukan karena uang saya sudah bisa-bisa bang saya diserang mentalku mentalku diserang sama suami habis gaji karena-gara kau kami selaku dari tim kuasa hukum ibu Ernawati tentunya akan terus mengawal perkara ini hingga dia mendapatkan kepastian hukum dan tentunya negara perlu turun disini karena sudah terjadi diskriminalisasi juga terhadap seorang warga negara yang ingin menutup keadilan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dan belum ada kepastian hukum disini ini mudah-mudahan dapat atensi dari kapolri jadi disini membahkan tadi kan membuka penyelit kematian baru yang kedua kalau memang itu dilakukan oleh oknum polisi oknumnya gitu ditangkap dan ditahan diproses biar jelas ditindak lanjut laporannya dan dibuktikan yang salah siapa bisa jadikan yang dilaporkan juga masalah kalau tidak ditindak lanjut karena yang dia tertanyakan kegembali kematiannya apa dan apa luka-luka yang ada di badannya dan kita juga tim kuasa hukum kita siap kok face to face mau tim penyidik dari manapun ayo monggo ayo kita bukain seterang-terangnya sekarang pertanyaannya Pak Kapolri dan jajarannya berani tidak harus berani berani ini masalah simpel gak susah apa sih masa mengungkap kematian satu orang saja kok susahnya sementara mayat yang dimutipi dalam koper bisa turun kaku kalau mau pasti bisa saatnya polisi meningkatkan presentasi tingkat kebersihan masyarakat kepada polisian insya Allah kalau di masalah terang-berang ditindak lanjuti naik lagi iya kan rating polisi iya lah jadi kita pengen terima kasih banyak kasih komen dan ditunggu komentarnya dan tindakan bukan komentar tindak lanjutnya dari polisi dan Republik Indonesia dari Propam atau dari Polda Selawesi Selatan ini itu aja terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh